Intro Anggota DPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah Argyansyah ketika berdialog langsung dengan warga masyarakat Surian Hilir Timur mengungkapkan jika dirinya pernah mendapati bangunan sekolah yang fasilitasnya tidak diperhatikan. Anggota DPRD Kabupaten Surian Dapil 1 Argyansyah mengatakan dirinya berkunjung ke desa Belanti menemukan ada sekolah yang sudah dibangun namun tidak terawat. Di sahabat sekolahannya itu, apa namanya, kursinya tidak terawat juga. Saya ngecek, itu Masya Allah. Kursi BD-nya tidak terawat. Jadi saya pikir dibangun tapi tidak dirawat. Menurut politisi PDI perjuangan tersebut hal semacam itu sering dianggap remeh dan kurang begitu penting sehingga luput dari perhatian. Fasilitas sekolah yang tidak dirawat tersebut diantaranya seperti kursi dan meja. Hal ini sangat disayangkan karena sekolahnya sudah dibangun namun tidak dirawat. Dari Kabupaten Surian, Radianur, Antara TV, Kalimantan Tengah, Muartakan.